Terima kasih bahwa ini kebunnya orang koles kabarnya pun masih dimiliki oleh anak turunnya ini Bapak Ibu misalnya adalah Rasulullah s.a.w. ketika jawa ke to'if dan dilempari karena yang melempari seluruh orang-orang di gerakan semua orang tua anak muda anak kecil laki perempuan semua semuanya melempari nabi s.a.w. mengusir nabi s.a.w. kalau kamu bisa lihat batu-batu tadi tajem-tajem batunya dilemparkan kemudian nabi berada darah kemudian nabi pergi luka dan sebenarnya luka fisik nabi tidak seberapa dibandingkan luka di hati nabi s.a.w. hanya nabi menjadi sangat tidak fokus dan kemudian nabi sempat menyimpul pergi itu diterapkan kebun ini kebun ini lah yang disebut tadi dikatakan sebagai kebun miliknya Ujbab dan miliknya Saibah dan memang orang to'if ini adalah kebunnya orang Quresh jadi orang Quresh karena di Mekan tidak bisa ditanami maka mereka bertanami disini kemudian ketika nabi istilahat di kebun ini duduk disini kemudian saat itu si penjaga kebun ini namanya Adas kemudian nabi sepulit itu dipelitahkan untuk menjamu maka diperlukan anggur yang buah anggur ya dijamu begitu dijamu buah anggur dihidangkan kemudian nabi sepulit itu dipelitahkan untuk menjamu belum makan sebagai kebiasaan muslik baca bismillah itu baca bismillah kemudian keluar pertanyaan dari Adas karena bacaan itu tidak lansim di Arab makanya kemudian di nabi SAW bertanya tentang kepada Adas kamu dari mana kata Adas saya berasal dari Ninawa Ninawa kemudian Nabi mengatakan kalau gitu kamu berasal satu marka yang sama atau satu bangsa yang sama dengan Nabi Yunus Aisaraku karena Nabi Yunus itu dari Ninawa Ninawa bukan daerah sini dan kemudian Ajas mengatakan dari mana kau tahu kalau Yunus suka Ninawa karena Adas tahu itu Ninawa hadis setelah kemudian Nabi mengatakan bahwa aku Rasul tidak tahu dapat informasi berbagai informasi itu karena saya adalah Rasul maka Nabi Rasul menyampaikan menyampaikan tentang dakwah Islam jadi Nabi itu dimana ketemu orang di dakwah itu ketemu adas-adas di dakwah itu masyarakat korek bisa dapat apa-apa dapat adas-adas di belakang kemudian makanya udah Nabi mendakwahi masyarakat membengar mendakwahi atas dan hanya terlihat dari jauh bahwa atas cium kaki Nabi SAW Nabi Islam Islam para ahli sejarah berbeda pendapat apakah atas masuk Islam atau tidak makanya makanya ada intinya bahwa tempat ini yang disebut-sebut sebagai saksi dari perjalanan Nabi dakwah di baif yang kemudian dilukai dan disini istirahatnya sampai Nabi berdialog dengan ajas di tempat Istri Allah jadi masyarakat ini kalau Nabi itu kan kesini tahun 10 Nabi jadi belum ketahui nabi sampai ke tempat ini begitu tempat ini tahun 10 Nabi 10 Nabi itu artinya Nabi sudah 10 tahun jadi nabi-nabi ya sepuluh nabi-nabi kesini tetapi kemudian nabi berda'wah dan tentang nabi Muhammad kalau di Mekah ada orang aku jadi nabi itu terdengar kemana-mana termasuk di sini ketika Muhammad datang ke sini maka sudah otomatis ah betul pasti pasti Muhammad akan mengajarkan ajarannya itulah kenapa langsung ditolak mereka dilebar tempat ini tempat nabi beristirahat berdarah selamatnya salam dari tempatnya Allah SWT tiga tahun sebelum nabi hijrah kejadian tempat ini kejadiannya tiga tahun sebelum nabi hijrah dan kejadiannya kurang lebih sekitar setahun atau dua tahun sebelum peristiwa isra dan me'raj ke palestin ya karenanya para ahli ilmu menanti menyebut bahwa Palestina peristiwa isra dan me'raj itu adalah peristiwa hiburan bagi nabi Allah SWT dari Allah atau semua yang dijumpainya dari kesedihan di hada da'wah hanya sebentar saja karena dilepari harus segera pergi cuma sebentar duduk yang penting lelahnya hilang lelahnya kemudian setelah itu eh setelah dijamu bicarakan hada seperti pergi turun nanti nabi terus jalan kaki turun dalam keadaan apa ya tidak fokus lakal sedih hatinya nanti sampai di namanya tempat selul kabir selul kabir dekat mikot nanti dikot sana dan disalah nanti nabi di tempat dekat mikot itulah nanti nabi didatangi oleh malekat yang saya ceritakan kemarin malekat jibril yang membawa malekat gunung dan menawarkan kalau mau mereka masyarakat pasti bisa dihukum Allah dengan ditimbangkan gunung salah satunya gunung yang cabal api kubes yang kemarin saya jelaskan yang sekarang jadi penggunaan istana disambil kakai olah-olah disuruh selesai cukup Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.